Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Selamat datang di channel youtube ototales Oke seperti biasa ya Di pagi-pagi hari ini kita akan Lakukan perawatan rutin Untuk kura-kura kita suruh kata indiastar Dan pada list tentunya Dan hari ini kita akan rendam Jemur ini udah seperti biasa ya Kita udah akan siap-siap Untuk apa namanya Menjemur kura-kura cuman Untuk hari ini masih ketutup awan teman-teman Untuk mataharinya jadi sementara Lagi ini akan ada ya jadi kita akan Review-review dulu untuk Kura-kura kita yang sekarang Masih ready Oke dari yang kecil-kecil teman-teman Ini belum kita nambah lagi Nanti kita bisa nambah Lagi pengen kura-kura air guys cuman Ini kita Kedepannya pengen bangun tempat Untuk kura-kuranya karena Semakin lama yang suruh kata itu Makin besar guys jadi kemungkinan Nanti tempat kita gak Cukup ya jadi kita harus Siap-siap untuk membangun Kembali Rumah kura-kura kita Oke ini si Apa namanya si pardalis ya Seperti biasa matanya Dia ketutup Agak Susah juga ya Merem terus teman-teman ya Buaca nanti Bisa Apa namanya Melek lagi teman-teman ya Kita Rendam jemur teman-teman Ini si pardalis ya Bisa teman-teman lihat Yang kita punya Ini pardalis Snow Snow Tapi Putihnya putih tulang guys Nah ini nanti abis ini kita Jemur teman-teman Rendam juga Ini udah panasnya juga udah muncul Nah ini yang Indiastar yang jantanya Teman-teman ya Untuk hari ini Seperti ini Ya teman-teman Sehat ya Ini baru pada Bangun teman-teman ya Ini panasnya udah mulai Muncul guys Di jam 10 Gak apa-apa Yang penting kita Rendam jemur Rutin teman-teman Oke ini yang 10 cm 11 cm Terusur katanya Teman-teman Nah ini kotor banget ya Nanti mungkin kita Kosok-gosok Biar bersih guys Oke ini Aduh ini Ada yang Ini buang dulu guys Ada kotorannya Teman-teman ya Oke teman-teman Ini yang besar-besar Teman-teman ya Bisa Kita lihat Ini udah mulai Gak muat ya Kalau dulu itu muat Banyak guys Ini COT guys Nah ini OT COT Dulu kita Belinya prediksi Jantan peti Nanya dulu ya Ketika Kita nanya Tapi gak tau Ini masih Prediksi aja Teman-teman Ini malah prediksinya Ke jantan Teman-teman ya Kalau saya sendiri Pribadi Sepertinya ini Kayak Jantan mau BAP Nah itu mau BAP Habis ini kita rendang dulu Biar dia Bisa BAP Oke lanjut Nah ini dia Kayaknya Baru BAP juga Oke guys Kita langsung aja Jemur rendam Teman-teman Rendam ya Kita udah sediain air Dingin juga Ini teman-teman Biar seger ya Jam 10-10 Pagi Mandi Seger Ini juga Kita siram-siram dulu Ini biar Ada airnya guys Oke Ini kita siram Tambahin Kalau yang Besar-besar ini Harus sedikit Akan Banyak ya Biar Apa namanya Bisa Kerendam setengah Guys Kalau kura-kura itu Bagusnya setengah itu Kerendam Nah ini ya Oke 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 teman-teman ya Sekalian kita bersihkan Kura-kuranya ya Kalau Habis Apa namanya Habis pagi itu Kita harus Siap sedia Sebenarnya Ini kita biasanya Apa namanya Ini guys Biasanya kita Ngosoki Cuman ini belum sempat ya Karena Ya kesibukan guys Jadi kita Bersihkan aja Kayak gini guys Sama Ini di Nah ini sama di Di sikat-sikat Tuh teman-teman Ya Sama di Lap-lap Biar Mengkirap nih guys Jadi seperti ini Biar Apa namanya Nurut Teman-teman ya Kura-kuranya nurut Kita harus sering-sering Oles Disukai gini guys Ini udah lumayan besar Sini kita Apa namanya Pindah kandang Outer aja Sebentar aja Teman-teman ya Ini kan Dia melek Teman-teman ya Nah ini Kalau kena air Dia melek guys Sama ini Kotor banget Teman-teman ya Kita bersihkan Tidak bersihkan Biarnya pakai sikat Teman-teman Cuman Tidak sempet ya Jadi kita Kosok-kosok aja Biar Intinya Bersih Bersih Dibas dari Kotoran-kotoran Yang menempel Ini kotor banget Nanti habis kita Ini kita ambil Sikat lah Teman-teman ya Biar sekalian Kita sikat-sikat Teman-teman ya Sama lari-lari Habis ini kita Sikat-sikat Kasih makan Teman-teman ya Ini biar Berjemur-jemur dulu ya Walaupun ini Mataharinya hilang lagi Tutup awan guys Oke kita siapin dulu Untuk Apa namanya Sikat-sikatnya Biar nanti kita Sikat-sikatnya Biar bersih guys Sudah kita selesai ya Untuk perawatan pagi hari ini Di hari Apa namanya Di hari Kamis teman-teman Kita udah lakukan perawatan Dengan Menyikat ya Biar bersih Menggunakan sabun sweet salt Kenapa kita pakai Sabun sweet salt Teman-teman ya Karena Kalau sabun sweet salt ini Tidak pedih di mata Jadi aman untuk kura-kura guys Jadi cocok sekali Dan ini udah bersih semua Teman-teman ya Ini bisa dilihat Ini udah Semuanya udah Mengkilap Jadi tinggal Kita kasih makan aja Teman-teman ya Ini udah Mengkilap semua Kalau gak kotor Ini ya Ini Udah Bersih semua guys Oke Ini juga yang besar Udah Semuanya udah Bersih Ini Udah Mulus-mulus Teman-teman Ini sehat-sehat ya Ini paling Besar guys Berat ya Ini Aduh Aduh Ini juga guys Sudah Bersih semua Tinggal kita taruh di Kandang order aja Teman-teman ya Oke Sambil kita nyapin makanannya Untuk kura-kuranya Jadi Kita langsung aja pindah ke kandang Inder kita guys Jangan lupa like Comment dan subscribe channel Oto-Oto Nyalakan notifikasinya Biar teman-teman Tidak ketinggalan video terbaru Dari Oto-Oto Oke Teman-teman semua Setelah kita Rendam jemur Untuk kura-kuranya Habis ini Setelah itu Kita Kasih makan Teman-teman Dan disini Kita kasih makan Bermacam-macam Tentunya Ada selada Kemudian disitu Ada Juga Apa namanya Semangka Teman-teman Ini Kura-kuranya Semangka Semangka Ini ada Bermacam-macam Ya Lagipada Makan semua Mukbang Teman-teman Ini Bisa Dilihat ya Ini lagi makan semangka Ini lagi makan selada Ini lagi makan semangka Suka atau lebih suka semangka Sepertinya Ini yang kecil Ini yang kecil Agak susah Kalau mau makan Ya Seperti inilah Teman-teman ya Untuk perawatan Kita setiap hari Jadi Ya sedikit tips ya Buat teman-teman semua Yang Mungkin pemula Baru Belihara Kura-kura Suka Dan disini Saya Menyarankan Teman-teman Kalau Teman-teman Baru Selesai Menjemur Ataupun Merendang Nah Setelah itu Teman-teman Jangan Langsung Kasih makan Teman-teman Silahkan Diamkan dulu Kura-kuranya Biar Kura-kuranya Diindorkan Biar berjalan Jalan Kesana-kesana Kesini Kesana Kesama Mari ya Biarkan dulu Biar aktivitas pencernaannya Lancar Kalau nanti Udah lancar Otomatis Dia Mengeluarkan Kurates Kemudian Mengeluarkan Apa namanya E-e Itu gampang Teman-teman Biasanya Kalau kura-kura Habis dikasih Direndam jemur Kasih makan Dia biasanya Kenyang Dan diem aja Di pojokan Teman-teman Jadi Saya Sarankan Teman-teman Kalau Pemula Dan udah punya Kura-kura yang lumayan besar Belinya langsung Silahkan teman-teman Bisa diumbar dulu Setelah Di Apa namanya Di Direndam jemur Jangan langsung Kasih makan Teman-teman Bisa langsung Dibiarkan dulu Kita Dibiarkan dulu Teman-teman Setelah Kura-kuranya Dibiarkan Baru Teman-teman Kasih makan Biar bebas Dari Bladerstone Tapi Yang gak bebas Tapi Mengantisipasi Terkena Bladerstone Karena Pencanaan Kura-kura Udah Lancar Seperti itu Nah Mungkin cukup Sekian saja Untuk video kali ini Teman-teman Semoga video kali ini Bermanfaat Buat teman-teman Semua Dan sekali lagi Jangan lupa Untuk like Comment dan subscribe Channel Otota Nyalakan notifikasinya Biar teman-teman Tidak ketinggalan Video terbaru Dari Otota Sampai jumpa Di video Kata selanjutnya See you next video Bye-bye